Iva? Mako Brimab Kelapa Dua Depok, yang mana kedua blok tersebut ini merupakan tempat kejadian perkara yang dimulai pada selasa sore hingga Kamis pagi tadi. Sementara itu untuk proses olah TKP ini sendiri dilakukan untuk mencari ataupun juga mengumpulkan sejumlah barang bukti senjata tajam, yang mana sebelumnya sudah disebutkan oleh pihak kepolisian, diantara senjata tajam yang digunakan ini merupakan senjata api laras pendek, kemudian juga ada pecahan kaca, dan berikut pernyataan lebih lengkap dari pihak kepolisian. Dan BUMAS akan mengelakkan kontes lanjutan agar lengkap dari kronologi, barang bukti yang kami cita, barang-barang yang diduga digunakan kejahatan, dan lain-lain, insya Allah besok akan kami gelar. Ya, sementara itu memang barang bukti tersebut ini digunakan oleh para narapidana terorisme untuk menggunakan ataupun juga untuk melukai para korban yang ada di rutan, rutan, mako 2, kelapa 2 depok. Dan kalau kita lihat memang selain untuk mengumpulkan barang bukti yang ada, namun juga pihak kepolisian ini menggelar olah TKP untuk melihat kronologis-kronologis yang terjadi selama penyandaraan tersebut berlangsung. Sementara itu nantinya hasil olah TKP ini juga akan dikombain ataupun juga dijadikan satu dengan hasil otopsi yang ada di RS Polri terhadap 5 jenazah korban tewasnya dari kejadian ini, kemudian juga 4 korban yang luka-luka. Sementara itu nanti sesudah hasil tersebut dikumpulkan, kemudian juga kepolisian sudah bisa mengambil hal-hal yang dapat disampaikan, nanti kepolisian akan menyampaikan kepada awak media melalui konferensi pers yang akan diselenggarakan pada Jumat besok. Sementara itu hingga sore hari ini kami masih berada di sini, dikarenakan kami masih menunggu kedatangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang mana disebutkan bahwa Kapolri ini akan datang langsung sesudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan langsung menuju ke Mako, Brimob. Dan kalau kita lihat lagi, memang sebelumnya tadi ada seorang pria yang cukup mencurigakan, kemudian ini ditahan oleh pihak kepolisian, dikarenakan ketika diminta identitas begitu ya, dia tidak bisa menunjukkan identitasnya, padahal tadi dia sedang melakukan pengambilan gambar begitu di depan area Mako, Brimob. Dan demikian informasi yang kami sampaikan, Rahma dan juga Panji. Baik, Syarifah Rahma dari Mako, Brimob, 82 Depok, jawaban.